Nyantunin yatim itu saya lebih suka nyebutnya Menggembirakan yatim Karena kalau nyantunin itu Nanggung hajat hidup Dari mulai ditinggal dia sama orang tuanya Atau sejak kita tahu dia yatim sampai balik Itu namanya nyantunin tuh Hidupnya tiap hari makan berapa kita tanggung Bajunya dia belum punya yang utup aurat kita beli Sekolahnya belum ada yang bayarin kita bayarin Tinggalnya belum punya kontrakan Kita yang bayarin itu namanya nyantunin Kalau timbang sepuluh muharum ngumpulin duit Itu namanya menggembirakan yatim Yang keliru itu banyak panitia Panitia itu Itu sering makanya hadis Kan begitu Saya dan orang-orang yang nyantunin yatim Itu kayak begini nih Nempel dua jari pelunjuk sama jari tengah Nanti di surga ini nempel terus sama nabi Gitu Ini enggak Enggak benar Maksudnya Kalau mau bikin acara Sepuluh muharum yang ngasih sedekah buat yatim Jangan pakai hadis ini Ini hadis buat orang yang nyantunin yatim Takutnya nanti di akhirat kita ditunjuk sama nabi Muhammad dulu Yang pakai hadis gue gagah benar loh Ini hadis bukan buat yang begitu Ini buat yang nyantunin yatim Itu yang nyantun yang nanggung hidup Kalau timbang sepuluh muharum namanya Nyenengin yatim Bagus apa enggak Makan Jangan yatim Emaknya kita senengin juga bagus Gitu Ya kalau bisa Jangan cuma anaknya Emaknya ya emaknya kasih daster Kasih mukena Kalau mau dikawinin juga boleh Enggak paham Enggak paham Namanya janda kan Jadi zakat